Halo sahabat ikan, ketemu lagi di Body Fizz Channel Thank you udah ngeklik video ini Dan di video kali ini gue ingin update stock ke kalian Dan making salah satu pesanan orang spesial buat gue Kalian udah tau, udah pasti Ini sahabat lama gue Dan akhirnya gue ngisi ikan lagi ke tempat beliau Karena mungkin tempat beliau akhirnya kepenuhan Tapi gapapa Salah satu jenis ikan ini udah pernah gue review Tapi sekalian kita review ikan lain-lain Sebelum itu kita intro dulu Oke sahabat ikan, ini merupakan salah satu jenis ikan Yang baru pertama kali gue review di channel youtube ini Gitu Pernah muncul di beberapa seller lain Tapi di luar negeri Tapi di Indonesia kayaknya baru ada gue yang pegang Ini adalah cornice, Jack Salah satu jenis ikan elephant Atau apa ya, ikan yang punya ini Yang kayak baby dolphin dan lain-lain Tapi dia adalah spesimen paling gedenya Mungkin kalau di cana itu dia kayak toman Jadi maksimum size-nya dia bisa sampai 1,5 meter Dan memiliki rasa yang paling enak Jadi disananya adalah ikan konsumsi Disini gue ready Ukurannya kurang lebih 1 jengkal Itu 22 cm sampai 25 cm Kalian bisa cek langsung di whatsapp gue Kalau mau kepoin Nah sekarang gue mau deskripsiin Apakah ikan cornice Jack ini Karena baru pertama kali nol di Indonesia Jadi gue juga sedikit harus baca dari artikelnya Nah cornice Jack ini adalah salah satu jenis ikan Dari Afrika Dan dia memiliki weekly electricity di dalamnya Artinya dia punya sedikit aliran listrik rendah Untuk mendeteksi mangsanya Atau untuk berkomunikasi dengan grupnya Jadi ikan ini bisa koloni Bisa schooling Tapi bisa juga di single tank Nah rekomendasi dari gue adalah kalian single tank Karena apa? Ikan ini tergolong iseng dan sadis Kalian mungkin tau kayak Golden Dorado Red Atta Bapo Atau Pibas Kadang kan ada yang iseng banget tuh Nah Level agresifitasnya mirip banget sama cornice Jack ini Jadi saran gue lebih baik Dia dikonteng dengan ikan-ikan Bandel lainnya Jangan seperti Ikan-ikan yang gampang dibully Kayak ikan Pari Kayak ikan Apa ya Tigrinus Atau bahkan ikan kecil yang ukurannya di bawah dia Nah itu dia biasa Biasanya menang Dan dia Tank mate-tank mate lainnya Biasanya dibully sama dia Dicokot-cokot Ampe abis Dietnya disini kita pake udang beku Dan ikan kecil Rata-rata sama ya Ikan predator itu Dan Ikan ini berasal dari Sungai Nil Daerah Senegal Kamerun Tersebar luas di daerah Afrika Karena disana memang sejatinya ikan ini Merupakan ikan konsumsi Sahabat ikan Gue cuman ready ada sekitar 7 ekoran Karena gue juga belum tau spesimennya seperti apa Tapi jujur ini ikan kuat Dari pertama kali dateng Itu beberapa ada yang sobek-sobek Mungkin lupa di perjalanan Tapi sampai hari ini belum ada yang Mati Kecuali oh sempet satu Kemarin kan gue pake sekatan Terus tumbang satu sekatannya Sehingga yang gede ngebully yang kecil Nah mereka kalo satu lawan satu itu susah Biasanya yang gede ngebully yang kecil Tapi Kalo di dalam koloni Biasanya berhasil Tapi gue belum pernah coba Jujur Karena ini adalah pengalaman Pertama gue Untuk temen-temen yang suka Ikan eksotis Ikan rare Ikan jarang Yang gak terlalu mahal Karena ini ikan Afrika Dan disannya juga dimakan Kayaknya beli satu Boleh deh untuk si Cornish Jack ini Dan ngerawatnya gak susah Ini tergolong ikan bandel Yang kalo mungkin kalian lupa Colok filter aja Atau kalian puasain seminggu Itu biasanya aman-aman aja 22-24 cm Dietnya gampang banget Urusin airnya gampang banget Cuman Notesnya tadi Dia suka rada iseng Tapi kalo kalian aduin sama dorado Itu sih aman-aman aja Ya kan Ikan Afrika rare dan unik lainnya Yang mendarat di body fish Adalah African Lung Fish Albino Gue kasih makannya bisa cuman satu minggu sekali Itu pake udang beku Atau ikan cere beku Gue taro aja dua potong Tiga potong Tuk-tuk Dia makan Paling seminggu sekali Seminggu dua kali lah Disini gue ready nih Ukuran 44 cm Ini ada yang kecilan dikit 35 cm Yang ini juga 35 cm Nah ini yang ddd-nya nih Ada yang 22 cm 24 cm 38 cm Kalian bisa minta langsung videonya ke gue Ya kan Follow juga media sosial lainnya body fish Supaya kalian tau update Ikan-ikan lainnya Oke Kalo untuk karakternya Biasanya dipelihara bareng Ikan-ikan kecil Kayak tetra-tetraan Karena Biasanya single tank Ya tank-tank satu meter cukup lah Gak usah Harus yang kayak gimana Karena maksimum size-nya juga kan Kurang lebih satu meteran Katanya Kalo yang Anaik tank bisa sampe 2 meter Kalo kalian pernah liat di IG-IG Itu kayaknya udah di atas 1 meter Cuman Lama Jadi saran dari gue Gak usah lah kalian Ngorbanin tank 2 meter Untuk satu ikan ini Gak Jangan Kayak gue aja 1 meter cukup Cuman karena gue pedagang Ya disekat 3 Karena Satu ikannya mahal Dua Kalo mereka ngegigit Sama-sama Bopak Dan recovery-nya lama Mati sih gak Gak mungkin Ini ikan mati Gak mungkin Karena kalian tau Disana Kekeringan aja Kekurangan makanan Kekurangan minuman Ini ikan bertahan Jadi ini adalah ikan fosil hidup Yang mungkin dari zaman Dinosaurus lalu Dulu gue pernah kirim juga Ke Kang Irfan yang kayak gini Tapi yang African longfish biasa Marble African longfish Ukuran waktu itu 80-90 cm deh Cuman sayangnya Waktu itu Kayaknya dibully sidat Pokoknya akhirnya Buntung lah Gitu Kasian dia Kalah dia disana Di komteng Di megatengnya Kang Irfan Jadi saran dari gue Mau di komteng Sama ikan-ikan kecil Sama ikan-ikan tank mat Kayak White bar Kaviat Itu boleh Yang penting dia tetep Dapat makan Dan Hati-hati Jangan barengin dia Sama ikan bawah Karena dia punya gigi Dan suka ngegigit Kayak ikan apa ya Palmas mungkin Kayaknya masih bisa deh Kalau palmas Tapi Kalau kayak pari Apalagi parinya yang kecil Itu digigit sama dia Biasanya coak Kasian Pakai tetra-tetraan Biar lebih berwarna Biar main di aquascape Ada dia Buh Cantik banget Kemarin ke TMI Juga sempet kan Ngeliat African Lungfish Nah Cuman gue punya yang versi Albino Dan rare size coy 44 cm Ini abang-abangannya nih 55 Bong Ini hampir 60 cm Palanya gede banget Nanti Dikasih liat deh Gampang Pokoknya ini ikan yang hampir Gak dirawat Tapi tetep hidup Nah cocok buat kalian Yang pengen punya koleksian Terlihat mahal Terlihat luxury Tapi males ngerawat Ngerawat air Ikan gak mau sakit Nah Lungfish Albino Punya satu di rumah Oke banget Langsung whatsapp gue di kojok Kanan bawah Nah sahabat ikan Disini juga ada African Ciclet Ini gue punya Frontosa Kapampa Lupa Ukurannya kurang lebih 15 cm Dan warnanya udah biru banget Dari proporsi badannya Udah cocok buat di konten Bareng-bareng sama Bibas Kenapa? Karena Bibas Jarang yang punya warna biru Secerah dia Disini gue juga udah ready Kalian bisa lihat Fogo gue Ukurannya 22 cm Dagunya udah merah Dayungnya udah merah Kerutnya udah merah Kalian bisa pilih Mau yang jantan Mau yang betina Mau yang sepasangan Nanti gue bantu pilihkan Bareng sama temensis Temensisnya juga kayaknya Baru 19-20 cm Kalau bisa Kalian konten sedikit Terada banyak Nih kalau kalian lihat Itu satu ada Frontosa Color size itu di atas Sehingga dia gak dapat territory Yang lain berenangnya di bawah Dia mojok di atas sendiri Karena apa? Color size Mungkin yang ini 15 cm Yang itu 13 cm Ini gue review Kenapa? Karena dia udah Ternakan lokal Dan next Ada Iken Afrika Yang juga udah Ternakan lokal Kalian bisa lihat dulu Ini Frontosa burundi Eh burundi lagi lah Kapan pak Yah Tau lah gue juga lupa Pokoknya ini yang biru Bukan yang hitam Kalau yang hitam itu burundi Nah ini mending kalian cari Yang warnanya light blue Kayak gini Supaya Nyala Jarang ikan air tawar Punya warna nyala Seperti ini Nah itu juga ada Zebrina Tapi itu kan dari Amerika Jadi gue skip dulu ya Di review video ini Oke kita lanjut ke bawah Gue punya Odolpike Salah satu jenis pike Yang Satu kuat Dua murah Dan medium size Gampang banget dirawat Ukuran maksimumnya Ini hanya sekitar 40 cm Tapi untuk Nge-sampai size 25-30 cm aja Biasanya udah Rekor Di Indonesia Disini ready Ukurannya 78 cm Dan super-super murah Khusus untuk penonton Youtube disini Harganya gue kasih 120 ribu aja Asik Dan beli banyak Pasti ada diskonannya lagi Pokoknya kalian langsung Kepoin aja Dietnya Ikan ceri kecil Dan cacing beku Untuk kalian yang Sering pelihara Goliat Atau vitatus Gawet Nah Odoepek ini adalah Salah satu jenis ikan Yang cocok Untuk pencinta caracin Yang masih pemula Caracin itu ikan bergigi Yang masih pemula Yang masih pemula cocok Kenapa Gampang dirawat Ikannya humble Gak terlalu iseng ke Tankmate-tankmateannya Dan juga Dia perenang atas Yang aktif Menurut gue Kalian bisa langsung cek Di Radio sosial gue lainnya Ada satu bonus lagi kan Sebelum kita berangkat Ke rumah Kang Irvan Sahabat ikan Menurut gue Ikan pike itu Ada beberapa jenis Salah satunya adalah Northam pike Ini adalah pike dari Amerika Rika Eropa Ya pokoknya dia tersebar Di daerah-daerah dingin Cuman yang gue punya ini Berasal dari Captive Britain Dari China Sehingga suhunya Udah gak terlalu Minus Artinya gak 0 Sampai minus berapa derajat Ini ikan air dingin jujur Tapi kalian bisa lihat Gue aja syuting Sambil keringetan Ini Ini suhu kita Cuman 28-29 derajat Dan ikannya Segendut-gendut Ini Ikan ini Hanya akan masuk ke Indonesia Satu tahun sekali Karena apa Masa breedingnya Cuman di bulan Apa Bulan sekarang Mei Juni Juli Nah Mei Juni Juli Biasanya Kalau gue Ngestock di Mei Itu cukup Bulan Juni Jadi di Juli Gue kadang-kadang Order Kadang-kadang Enggak Gitu Kurang lebih Ini aja Sisa Cuman Sekitar Ini gak Ini gak 150 ekor Lagi Ini paling Sisa Sekitar 70 ekor Lagi Dan Kalian bisa Nikmatin Jarang banget Esok Lusius Ini Bisa ada Di Indonesia Dan awet Dengan Suhu Indonesia Makannya Bahkan Ikan Apa ya Nih Esok Lusius Ini bisa Makan Yang Kecilnya Jadi gue Harus Standby Cere Karena Apa Kadang-kadang Gue ngestocknya 70 Pas gue Serok Ternyata Tinggal 50 Yang 20 Yang mana Dimakan Sama yang Gede Sedih Banget Gitu Memiliki Maksimum Saya Sampai 1 Meter Dan Biasanya Dijadikan Ikan Pemancing Yang Sangat Tangguh Karena Dia main Kita main Casting Mungkin Ini dia Alamnya Kayak Toman Di casting Casting Dan Dia Bener Bener Suka Nyamber Dan Fight Di Apa ya Ini Di Joran Itu Bener Bener Kalian Bisa Kepoin Tanya Tanya Info Lebih Lanjut Di Whatsapp Gue Kita Kampu Puffer Dan Kita Mau Packing Ke rumah Sahabat Puffer Adalah Spotted Giant Puffer Beda Sama Fahk Dia Ada Lineatus Yang Marking Garis Garis Yang Titik Titik Puffer Air Tower Ingat Ini Adalah Puffer Air Tower Tapi Rata Rata Kalian Pasti Udah Pada Tahu Apalagi Yang Udah Nonton Video Tiktok Dan Reels Badivis Itu Udah Gue Review Semua Kang Irvan Ingin Mengadiahkan Anaknya Satu Ikan Yang Tadinya Ada Disini Dan Gue Akan Antre Sebentar Lagi Oke Kalian Lihat Keseruannya Jadi Ini Adalah Kado Ulang Tahun Katanya Si Kang Irvan Yang Paling Berkesan Buat Jaki Kita WTW Dulu Ikannya Tadi Udah Go Packing Dan Sampai Ketemu Di The Hakims Dan Ikan Iclas selamat menikmati 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 bye-bye selamat menikmati